Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini Edward lagi gak enak badan. Gitu Edward? Makanya duduknya nempel banget kan? Agak demam gitu. Padahal space-nya masih banyak tapi nempel banget. Biasa. Either sayang atau sakit kan kalau begitu. Udah kalau ini sih biasa. Oh ini biasa. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Edward dan Agnes. Tadi kita udah lihat klipnya. Bagaimana mereka tidak disetujui oleh orangtua. Tapi sebelum itu saya ingin flashback ke belakang lagi. Pertama kali ketemu dimana? Biasanya perempuan yang lebih inget memang. Laki-laki lupa ketemu pertama dimana. Oh ingat. Pertamanya ketemunya di salon. Oh di salon. Siapa yang nyalon ya? Edward? Oh enggak. Saya facial. Oh enggak enggak enggak. Oh enggak enggak enggak. Parah lagi kalau gitu. Enggak enggak enggak. Jadi. Sao-sao saya kakak saya punya istri itu datang dari Surabaya. Ada wedding. Lalu dia mau namanya perempuan kan mau salon sebelum wedding. Reception malamnya. Jadi saya bilang ah di Jakarta ada terkenal ini apa? Tempat headdresser salon Korea gitu kan lagi booming. Jadi saya bawa lah di sini. Nah ini memang langganan di situ ternyata. Langganan salon Korea. Iya ya. Jadi udah ketemu gitu. Edward lagi pergi. Terus. Sao-saonya Toto tanya sama saya. Kamu langganan di sini. Yang paling bagus siapa gitu. Blah-blah-blah gitu. Terus dia bilang. Saya ini. Sao-saonya Edward Chen. Kamu tahu enggak gitu. Jadi. Nanti kalau datang kenalin ya gitu aja sih. Jadi pertama ketemu di salon. Dan kemudian akhirnya dengan perjalanan panjang menikah. Jadi pada laki-laki di sini. Jangan malu-malu sekarang kalau diminta ngantri ke salon. Terutama yang single. Kemungkinan besar dapat jodoh di sana. Never estimate salon. Kemudian dari situ apakah langsung pacaran? Enggak. Enggak. Jadi setelah itu. Dia kan ngajar skating. Di Taman Anggrek. High skating? Ya part time ya waktu itu. Jadi dia sering lihat saya. Ke Taman Anggrek gitu lah ya. Kalau saya pas lagi selesai. Layanan lalu main-main Taman Anggrek. Kebetulan juga saya tinggal di Taman Anggrek. Jadi. Suatu kali saya lagi makan. Dia baru habis. Ngajar. Jadi masih pakai baju. Skyring gitu ya. Dia bawa anak-anak didiknya dia gitu. Makan juga. Pas di tempat makan yang saya makan. Lalu saya lihat dia. Dia masih di luar. Saya, kok rasanya pernah tahu nih perempuan di mana ya gitu ya gitu ya. Cuman lupa namanya. Dia masuk. Dia juga karena mau makan di situ. Jadi dia makan di situ. Dia tiba-tiba tegur. Dia bilang. Kok Edward? Gimana kabarnya Vivi? Dia bilang gitu. Nah Vivi itu kan salah-salah saya. Tapi saya lupa. Karena saya banyak teman namanya Vivi juga. Dia bilang. Vivi mana? Yang mana? Kamu lupa ya? Dia bilang. Kita pernah ketemu di salon. Lalu. Ingatlah saya. Ya udah ngobrol-ngobrol. Dia makan. Saya makan. Ya udah. Pas itu saya mau pulang. Saya jarang sekali ya. Kalau minta nomor HP. Ya agak sedikit. Bukan gengsi juga. Kan saya pikir. Ngapain ya. Ngapain ya minta nomor telpon HP. Cewek gitu ya. Dalam hati. Karena menurut saya. Selama ini kalau traveling kemana-mana. Di undang pelayanan. Itu. Malah banyak. Cewek yang kasih saya nomor telpon. Begitu ya. Itu namanya kena batunya. Trust me. Trust you. Nggak GR sih. Jadi. Saya pikir. Waduh. Tiba-tiba waktu saya mau pulang. Karena saya sudah selesai makan duluan. Kan saya makan duluan. Tiba-tiba di hati ini. Ada ngomong. Eh minta nomor telponnya dia. Gitu. Aduh. Maksudnya. Nggak mau pertama. Cuman itu keras banget. Lalu saya bilang. Ya yaudahlah nantiin tulus lah. Gue bilang. Eh boleh nggak minta nomor HP. HP Agnes waktu itu. Dia bilang. Oh ya boleh boleh. Dikasih. Nah. Sejak itulah. Kalau pas saya lagi kosong. Nggak pelayanan. Atau. Lagi santai. Saya ajak dia. Pergi. Lunch. Ya gitu lah. Dinner. Tapi masih berteman waktu itu. Cuman teman. Cuman kepingin. Berteman aja. Jadi kalau banyak teman-teman pikir. Wah artis itu. Penyanyi gitu. Banyak teman belum tentu. Malah. Kekurangan teman. Gitu ya. Dan. Ya udah gitu. Berapa lama abis itu. Sampai jadian. Nggak ngitung ya. Mungkin. Biasa Agnes lagi yang ingat. Coba Agnes. Biasa. Em. Em. Waktu itu sih. Kalau saya ingat untuk. Pacarannya mungkin kayak. Sekitar dua bulan gitu ya. Tapi. Em. Memutuskan untuk pacaran itu mungkin sekitar dua bulan sejak ketemu. Tapi aku ngeliat keseriusan di dia gitu. Jadi. Waktu ketemu. Udah mulai. Dua kali tiga kali ketemu gitu kali ya. Terus. Besoknya tiba-tiba dia bilang. Em. Agnes. Aku mau ketemu. Orang tua kamu dong. Aku kaget. Terus selama ini kayaknya. Kalau pacaran tuh banyak cowok yang. Ih aku ngomong ah. Ketemu kamu punya orang tua. Takut nggak cocok lah. Kayak. Apa. Kayak udah nggak pede duluan gitu. Gitu. Kadang banyak yang pengen backstreet. Tapi. Aku ngeliat ini. Apa. Kayak nilai positif. Kok Edward itu. Dia gentleman gitu. Jadi. Oh rupanya nih orang. Dia mau serius nih sama gue. Gitu. Soalnya. Kalau yang nggak serius. Nggak mungkin dong. Mau nanya. Mau ketemu orang tua kan. Jadi. Ya itu yang membuat aku ya. Tambah jatuh lagi. Jatuh cinta gitu. Berarti yang ini. One in the million ya. Yang ini one in the million ya. Iya. Karena sebelumnya. Kalau nggak salah. Agnes udah punya pernah pacaran. Pernah. Berapa kali. Dan Edward waktu itu. Boleh dibilang belum lah ya. Belum pernah pacaran. Jadi siapa yang tertipu siapa di sini ya. Iya. Saya merasa tertipu. Nggak lah. Nggak nih. Oke. Apa yang membuat Edward ingin cepat berkenalan dengan orang tua Agnes. Karena memang benar kata Agnes bahwa tidak banyak laki-laki di sini yang langsung mau serius. Yuk kenalan nama papa mama dulu gitu. Biasanya akan have fun dulu. Main-main dulu. Diketemuin sama orang tua aja takut. Apa yang saat itu membuat Edward. Yuk saya mau kenalan nama papa mama kamu. Karena saya orangnya. Orangnya lebih ke to the point gitu ya. Jadi. Mungkin banyak yang bertanya. Kenapa nggak pernah pacaran gitu ya. Jujur. Ya kalau memang. Background saya dulu memang. Saya sangat minder. Karena saya bukan dari keluarga orang yang berada. Lalu. Saya kecil dulu. Kurus gitu ya. Ya. Hal-hal seperti itulah. Even ketika itu Tuhan sudah pakai saya dan. Tuhan sudah pakai luar biasa dari segi. Sebagai. Worshipper dan penyanyi. Saya sudah keliling around the world. Pokoknya intinya Tuhan rubah hidup saya. Ya. Itu pun saya tidak pede. Makanya kenapa saya. Banyak. Justru banyak penyanyi-penyanyi senior saya. Bahkan. Saya tahu. Guto dulu sebelum saya bernyanyi. Penyanyi pun. Malah saya menonton mereka menyanyi. Sekalipun even. Penyanyi rohani. Sampai mereka agak suka bermain-bermain dengan. Mungkin karena kita. Populer ya. Populerit ya. Sebenarnya tidak ada beda penyanyi rohani dan penyanyi seguler. Bedanya tipis banget gitu ya. Tapi intinya ada. Ada motivasi tertentu yang salah mereka gunakan. Nah. Jadi waktu saya sekalipun terkenal. Di undang mana-mana banyak saya suka. Saya juga tetap minder. Karena apa ya. Jadi intinya dari minder itu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak mau main-main. Dan pertama buang waktu. Buang uang. Apalagi saya dari keluarga yang. Dalam keadaan krisis waktu itu. Dan saya harus support orang tua saya. Ya. Jadi. Saya cuma pikir. Ya Tuhan berkati saya. Saya berkati orang tua dulu. Begitu. Jadi saya tidak ada mikir yang lain-lain sih. Kalau saya mau main-main sih. Terlalu sering. Saya tinggal di Jakarta sendiri. I can do anything. Tidak ada keluarga. Ya. Tau lah Jakarta ya. Sering kali saya diajak pergi. Oleh. Ya tidak usah sebutin lah. Penyanyi sekuler atau apapun. Untuk fun. Saya orangnya memang tidak terlalu. Kesitu gitu. Tapi waktu itu ketika ketemu. Makanya saya bilang. Saya sangat sekali jarak. Tidak punya teman. Boleh dibilang. Jadi waktu saya pikir. Eh ini orang juga. Asik juga. Dan termasuk tipenya saya. Dalam arti. Saya suka orang-orang yang kecil-kecil gitu ya. Gemesin gitu ya. Suka digigit dan dicubit terus. Ya. Jadi saya pikir yaudah. Lalu waktu ngomong musik. Dia juga nyambung. Karena dia juga suka. Ya orang tuanya suka pergi karaoke gitu ya. Karaoke. Apalagi kalau nyanyi lagu mandarin gitu ya. Suka. Nah kebetulan juga. Saya juga awalnya nyanyi mandarin. Ya nyambung aja gitu. Lalu saya coba. Korek-korek ngomong tentang masa depan. Kadangnya saya. Makanya saya bilang. Saya tidak suka pacaran. Hanya main-main. Arti pacaran buat saya. Saya ingin langsung. Makanya saya langsung nanya. Eh orang tua mana. Karena kalau saya melihat orang tuamu. Kaya preman ya nanya. Wih orang tua mana. Maklum-maklum NTT ya. Jadi preman dikit. Jadi. Langsung saya. Saya pengen ngecek. Kalau saya lihat orang tuanya. Juga tidak nyambung buat saya. Saya mungkin tidak akan dekatin dia juga. Maksudnya. Nanti kalau udah jalan lama-lama. Udah jatuh cinta dalam. Tiba-tiba. Aduh rasanya udah cocok dengan orang tua nih. Mending anda usah gitu. Karena bagaimanapun. Mary itu kan menggabungkan dua. Keluarga. Jadi. Saya dari awal udah. Cukup detail untuk itu. Begitu. Daripada sakit hati. Bunuh diri. Banyak. Ya mungkin bisa dilihat tadi kesaksian begitu. Itu ada hal. Ada. 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 Alasan untuk. Saya mau melakukan itu pun bisa sebenarnya. Ya. Karena. Itu sangat kompleks. Mungkin bisa nonton di YouTube. Fullnya. Karena saya bilang. Saya malah bantu orang tua. Orang tua saya terlilih utang. Tuhan. Berkati hidup saya. Lewat pujian penyembahan. Saya dipakai Tuhan. Saya memberkati mereka. Menolong mereka. Tapi. Justru mereka yang menolak saya. Harusnya saya punya kesempatan untuk. Marah dong. Ego saya muncul kan. Ya. Kalian. Gue udah bantu loh. Masa gue kawin aja. Kamu udah restuin. Salahnya apa gitu kan. Harusnya begitu. Nah. Tapi. Saya belajar lagi penundukan diri. Karena. Saya tahu berkat. Datang dari. Orang tua. Jadi. Ya. Saya bersyukur. Saya masih diberikan pengendalian. Sekalipun sakit sekali. Sakit. Berontak gitu ya. Awalnya. Tapi akhirnya. Yaudah deh. Hati ku percaya aja sama Tuhan. Makanya tercepah lagi itu. Hati ku percaya. Oke. Ehm. Kemudian. Kalau gak salah lagi beberapa bulan kemudian. Edward juga mengenalkan Agnes ke mama papanya Edward. Betul. Dan mereka tinggal di Sumba. Karena papa mama Edward tidak tinggal di Jakarta. Maka. Saya bawa mereka. Saya biayain mereka untuk datang ke Jakarta. Sekalian ya main-main lah ya. Tapi intinya mau kasih tau. Mau kasih tau. Saya kepingin cari pendapat mereka ini gimana nih Agnes gitu. Ya. Ketemu makan bareng. Pulang. Ya udah. Dia bilang. Enggak deh. Enggak. 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 Jawabannya enggak. Enggak. Pasti hancur banget. Saat itu dua-duanya. Saya belum beritahu dia sih. Tapi saya hancur duluan. Hancur duluan. Hancur duluan. Hancur duluan. Habis itu baru hancur berdua. Hancur berdua. Saya harus. Saya harus bilang bahwa. Orang tua saya tadi ini masih belum setuju. Gitu. Mereka punya pilihan lain. Dan saya tidak tau mereka. Mungkin juga mereka memikirkan banyak hal ya. Yang pertama. Saya 5. Anak yang kedua dari 5 bersaudara laki-laki semua. Dan saya adalah. Anak yang. Boleh dibilang yang diandalkan lah saat itu. Yang pertama kali sukses lah istilahnya. Bisa jadi berkat buat mereka. Jadi mungkin mereka takut kehilangan. Lalu yang kedua. Mereka takut saya salah milih. Karena Jakarta itu kan. Kota besar. Saya dari kota kecil. Cara kehidupan berbeda. Ya banyak lah ya gitu ya. Lalu harusnya saya. Bisa dapat yang lebih baik mungkin dari Agnes. Lebih cantik. Yes I can. Ya. Saya bisa. Saya bisa. Ya mungkin alasannya banyak gitu. Tapi ya gimana ya. Makanya ada perebatan sih. Setelah orang tua tidak setuju. Dua-duanya tidak setuju. Kemudian. Apa yang membuat kalian akhirnya memutuskan. Ya udah. Karena papa mama gak setuju. Kita pisah aja. Instead of backstreet. Karena banyak banget dari kita. Yang papa mama gak setuju. Kemudian kita memilih untuk backstreet. Dan tetap menjalankan itu. Awalnya kita udah pernah melakukan sih. Backstreet. Dalam arti ya udah dah orangtuaku juga jauh gitu kan. Maksudku dengan membuang aku membuang waktu. Tetap kita menjalankan hubungan. Tapi membuang waktu untuk. Aku mau kasih tau. Untuk menjelaskan gitu. Ini pilihan aku. Tapi ternyata juga endingnya gak bisa. Waktu mama saya tadi bilang. Ya udah kalau kamu tetap jalan. Sampai bertengkar ya. Sampai saya bisa membuat mama saya menangis. Mami saya. Padahal saya tidak pernah melakukan itu. Hanya gara-gara perempuan satu ini. Iya. Jadi saya bertengkar dengan orangtua. Dan sampai orangtua juga udah habis akal. Jadi dia bilang ya udah. Lu dengan Agnes. Besok tulis koran. Edward Chen bukan ada kita lagi. Aman. Lu keluar dari keluarga ini. Itu udah ultimate statement I think. Jadi udah dah. Gak bisa apa-apa. Jadi aku harus kasih tau dia. Dan aku kasih tau orangtuanya. Sorry. Aku gak bisa melanjutin. Karena blablabla. Tapi gini. Orangtuanya marah juga. Dan. Karena orangtuanya merasa tersinggung juga kan. Enak aja lu. Lu putusin cuma masalah begitu. Tapi ya mau gimana lagi. Saya. Saya orangnya memang suka. Saya gak takut sih. Saya orangnya. Nating tulus ya. Jadi saya datangin orangtuanya. Saya ajak makan. Saya bilang sorry. Saya gak bisa lanjutin dengan anak-anak. Gitu. yang. Yang. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Setelah tujuh tahun. Mereka menikah. Mereka punya seorang putra dan seorang putri. Apa ya kegiatannya. Untuk Agnes sendiri. Kesehariannya. Kegiatannya apa sekarang. Kalau saya. Selain temenin. Eduard. Pelayanan. Untuk. Beberapa tahun ini. Saya lebih banyak di rumah. Karena. Untuk saya. Apa. Mendidik. Menjaga. Menyayangi anak itu. Menurut saya juga. Pelayanan yang paling terpenting. Gitu. Jadi bukan. Berarti saya harus pergi sama Eduard. Baru bisa melayani Tuhan. Jadi. Saya lebih banyak waktu dengan anak. Gitu. Jadi hari-hari. Dari sekolah. Jemput. Lessin. Sampai tidur. Sampai ngajarin. Begitu semua. Luar biasa. Kalau Eduard sendiri. Kesibukannya apa sekarang. Lebih banyak apa. Masih sama sih. Dari dulu. Sebenarnya. Ya ada waktu-waktunya. Tuhan kasih waktu. Untuk saya. Tenang. Saya. Produce new album. Menulis lagu. Dan. Rilis album baru. Begitu. Tapi. Disamping itu. Jadwal ada aja ya. Tuhan kasih pelayanan demi pelayanan kayak ini. Tadi baru selesai. Dan. Makanya agak drop besok. Whole day. Melayani. Lusa udah ke Makassar. Senen pagi udah. Terbang ke Makassar. Dan. Ya paling gitu aja. Dan. Memang. Terakhir ini ada album terbaru. Judulnya. Day and Night Worship. Begitu. Day and Night Worship ini. Satu album. Tapi dua CD. Karena judulnya. Day and Night Worship. Saya tidak tahu kenapa. Tuhan taruh. Justru. Banyak lagu-lagu yang. EDM gitu ya. Tiba-tiba. Justru saya. Dua album. Semuanya. Worship. Slow. Tuhan kepingin balikin. Eh. Worship is about intimacy. Jadi. Banyak mungkin yang udah lupa. Dan. Makanya. Saya bikin day and night. Jadi ada CD day. CD night. Dalam satu package. Yang night. Lebih spesial lagi. Karena. Waktu saya rekaman di studio saya sendiri. Itu kayak. Seperti saya sedang. Doa intimasi pribadi sama Tuhan. Saya terdu. Itu direkam 50 minutes. 50 menit non stop. Disitu ada penguatan. Kata-kata penguatan. Ada doa. Ada firman Tuhan. Dan ada musik untuk mengalung. Untuk mengantarkan saya menyembah. Dan. Pendengar pun yang membelinya juga. Bisa ikut menyembah bareng. Kalau yang tidak bisa menyembah. Belajar. Ya. Sama-sama begitu. Dan spesial lagi. Di day. CD nya kan ada day CD. Dan night CD. Mau dengar bolak balik juga. Gak apa-apa sih sebenernya. Kalau siang hari mau dengarnya malam. Malam hari malingan siang. Gak apa-apa. Dan. Saya diizinkan Tuhan. Untuk berdua. Dengan salah satu penyanyi. Internasional. Penyanyi rohani. Menurut saya itu jadi role model. Buat hidup saya. Dan sampai hari ini dia luar biasa. Keluarganya juga baik. Kan. Banyak yang pelayanan hebat. Tapi keluarganya hancur. What for. Hari ini pun saya hadir disini. Karena saya kepingin. Kita semua mengalami itu. Saya diberikan Tuhan juga. Beban itu. Makanya saya kepingin. Yang ngomong. Tentang. Anak muda. Yang udah married. Atau yang belum married. Atau baru mau dapat pasangan. Bener-bener udah harus. Udah harus. Apa ya. Lipatkan Tuhan terus. Begitu. Dan. Bisa berdua dengan penyanyi ini. Penyanyi ini. Mungkin saudara tau. Yang nulis lagu. Apa ya. Give thanks. With a grateful heart. Saya. Tet. Apa tuh. Salah gak ya. Don Moon. Yes. Don Moon. Ketauan angkatannya dong. Ya. Angkatannya. Mungkin banyak tidak tau Don Moon. Pasti lagu-lagunya saudara pernah nyanyi. Dan sengaja jadi berkat. Dan saya juga tidak menyangka. Bahwa. Dia mau berdua dengan saya. Dan. Hmm. Bahkan dia menyanyikan lagu. Yang saya tulis. Sampai banyak menyanyi. Kok bisa. Kok bisa. Saya tidak kenal dia. Saya tahu dia. Tapi saya tidak kenal dekat gitu. Tapi. Ya itu. Cerita lain nanti. Itu divine connection. Dan. Justru. Wow. Luar biasa. Saya tidak pernah mikir. Kalau jadi saya. Saya jadi seperti hari ini. Saya tidak pernah terpikir. Untuk jadi penyanyi. Saya sangat tahu diri. Saya bukan penyanyi. Karena kalau saya penyanyi. Saya di gereja juga worship leader. Atau singer gitu ya. Hmm. Saya tidak pernah begitu. Apalagi saya dari keluarga yang. Kekurangan ya. Pasti saya pengen lulus. Saya lulus dari industri. Saya bekerja. Profesional. Tuhan. Tapi Tuhan bisa rubah. Seperti demi yang lupa. Bahkan saya tidak punya dasar. Untuk saya melayani. Saya tidak. Saya tidak ngerti di panggung kayak apa. Tapi secara. Luar biasa Tuhan. Rubah bahkan. Yang terakhir Tuhan kasih bonus ini. Buat saya dalam hidup saya. Wow. Dulu saya dengar. Don Moon masih kecil. Eh sekarang dia ada di album saya. Dan. Saya mau bilang bahwa. Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang model begini. Dia sanggup membuat. Yang tidak mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Sudah 24 yang dirilis albumnya. Oleh Edward Chen. Luar biasa. 24 album. Untuk penyanyi rohani. Bahkan untuk penyanyi yang komersial sekalipun. 24 tidak angka yang cukup besar. Untuk sebuah. Rilis album dalam. Setahun bisa sampai dua kali berarti ya. Rata-rata. Rata-rata setahun dua kali. Sangat produktif sekali. Terima kasih. Itu Tuhan semua. Inspirasi. Puji Tuhan. Inspire ya. Inspire. Inspire Tuhan. Betul sekali. Kita lanjut ke obrolan kita. Setelah orang tua tidak setuju. Berapa lama kalian putus? Oh Agnes lagi yang ingat. Hampir satu tahun. Kalau menurut saya sih. Iya. Soalnya. 2007 itu. 2007 akhir itu. Aku ingat. Tutup tahun itu. Kita masih. Enggak. Bicara-bicara gitu. Maksudnya berusaha untuk. Menghindar satu sama lain gitu kan. Terus. Tau-tau. Tau-tau. Tau-tau ada pacaran. Iya. Maksudnya. Maret itu. Udah tunangan. Berarti. Kan. Awal. Akhir tahun 2007 kan. Udah. Eh. Masih putus. Maret. Maret itu. Udah tunangan. Jadi. Diizinkan itu. Mungkin. Dua bulan sebelum tunangan. Jadi. Abis. Ijinkan langsung. Beb. Langsung kita tunangan. Daripada berubah pikiran lagi. Lalu banyak perubahan dalam hidup ya. Iya gitu. Kayaknya setahun lebih lah. Oke. Biasanya. Mengambil keputusan itu tidak mudah. Prosesnya pasti. Saya percaya waktu itu. Kalian saling mencintai satu sama lain. Tetapi. Dengan adanya rejection dari orang tua. Terutama kesang perempuan. Saya gak tau kalau Agnes saya sebagai perempuan. Akan merasa sangat tersakiti gitu. Merasa sangat tidak diinginkan. Ada luka yang tentu saja cukup dalam. Mungkin waktu itu. Dalam. Dalam banget ya. Tapi apa yang membuat Agnes akhirnya bilang. Yuk. Saya tetap mau kawin sama kamu. Yuk kita jalanin ini sama-sama. Kalau luka udah pasti luka banget. Ya. Apalagi saya sebagai perempuan. Edward gak mau denger. Tapi. Ya. Saya cuman ngeliat. Saya kan kawinin bukan orang tuanya. Saya kawinin Edward gitu. Jadi saya lihat. Ya udahlah worth it kok gitu. Jadi. Ya. Worth it lah dengan luka-luka ini gitu ya. Ya. Buktinya sampai sekarang juga. Ya Tuhan udah buktikan gitu. Everything. Semuanya baik-baik saja. Iya. Tapi sekarang hubungan dengan mertua. Walaupun jauh disana baik. Atau karena jauh jadi baik. Itu penting. Kalau serumah bisa gak baik. Iya. Itu aku harus. Aku mau curhat nih disini. Silahkan bebas. Sebenarnya memang kalau untuk masalah waktu lalu yang disetujuin terus gak disetujuin aku udah gak take it. I mean udah gak terpengaruh itu gitu. Cuman memang kalau namanya mertua sama menantu pasti ada klasnya gitu. Jadi. Eh. Sejak waktu pacaran. Ya puji Tuhan kita ada masalah. Karena dari masalah itu aku jadi tahu. Oh. Sifatnya mertua gua. Eh. Sifatnya orang tuanya Edward kayak gini nih. Gitu. Jadi. Eh. Waktu. Aku mau balik sama dia. Aku jadi pikir. Bisa gak ya aku terima orang tuanya gitu. Kalau misalnya. Tapi aku udah bilang sama Edward. Jadi karakter aku tuh. Aku orangnya kan. Kita orang Jakarta tuh lebih yang. Kalau ngomong gitu. Harus. Dijaga baik-baik. Kita pikir dulu. Kita mau ngomong apa. Kita pikir dulu. Nah. Kalau orang daerah sana. Daerah NTT gitu. Mereka tuh ceplos gitu. Gak apa dipikir mulutnya jalan dulu gitu. Jadi. Gak ini beneran. Tapi. Itu sifatnya mereka gitu. Jadi. Aku. Aku udah. Maksudnya waktu lagi mau terima Edward balik lagi. Aku pikir. Aku tanya dulu. Ke. Kita gak tinggal satu rumah kan. Sama orang tua kamu. Gitu. Karena buat aku tuh penting banget. Sebenernya di Alkitab juga bilang kan. Laki-laki meninggalkan orang tuanya. Dan menjadi. Dengan. Menjadi satu dengan istrinya. Jadi. Aku tanya dulu. Karena aku lihat. Kalau misalnya orang tuaku mungkin lebih bijak. Orangnya diem-diem. Cuek-cuek. Mungkin aku masih bisa kali satu rumah gitu ya. Tapi karena aku udah lihat. Oh. Calon mertua aku kayak gini. Kayaknya gak mungkin aku bisa satu rumah. Jadi aku tanya dulu. Kita gak mungkin. Kita gak satu rumah kan. Dia bilang enggak. Apalagi. Mertua. Mertua. Apa. Apalagi papa. Papa mamanya Edward tinggal jauh di Sumba. Gitu. Jadi. Ya paling kalau datang setahun. Setahun dua kali gitu. Ya paling kalau ada masalah. Dua kali setahun. Oke lah. Gitu kan. Mesti bisa terima. Gitu. Gitu sih. Jadi. Ya dari situ aku udah perhitungkan. Dan aku berani ambil resiko. Kalau ya kalau memangnya satu rumah. Aku gak bisa. Aku bilang gitu. Berarti sudah ada komitmen-komitmen di awal. Yang disetujui. Supaya bisa berlangsung. Iya gitu. Dari Sumba gak ada rencana pindah kesini? Aku langsung pindah Amerika. Enggak. Enggak. Enggak gitu juga. Tapi lambat laun. Ya namanya kalau orang tua sih sayang sih pasti ya. Orang tua sayang kepada anaknya dia juga. Iya kayak kita. Kayak misal main ke Sumba gitu. Eh ayo ayo. Anak saya sama menantu saya dari Jakarta datang. Ini mbaknya yang cerita. Ayo kita langsung potong babi. Langsung gitu potong babi gitu. Iya bener. Masak babi. Tetap orang tua. Iya. Maksudnya ada waktunya memang dia marah. Ada waktunya. Apalagi. Ya generasinya berbeda ya. Dia juga cara pikirnya harus begini. Padahal kita gak begitu. Ya banyak sih hal. Tapi yang penting kita mau saling. Saling mengerti aja ya. Enggak usah terlalu take it. Gimana serius. Gimana. Kecuali memang ada mertua yang terlalu ganas kali ya. Itu tuh. Ya kayak di film-film gitu. Ya itu. Saya masih belum tau. Saya juga gak tau mau ngomong apa. Kalau gitu. Tapi masih wajar-wajar. Oke lah. Ya puji Tuhan juga mertua saya. Orang tuanya Eduat tuh. Maksudnya kalau marah. Brak gitu. Habis itu. Udah. Gitu. Jadi dia abis. Timur kayak gitu ya. Marah-marah selesai. Selesai. Itu juga sih yang aku liat dari Eduat itu. Waktu pacaran aku belajar. Dia tuh gak semunyi-semunyi. Jadi dia tuh gak yang jaim. Yang iya Nes. Enggak dia langsung dari awal. Dia pernah. Aku ingat banget. Dia pernah marahin aku di depan orang. Jadi itu aku kan kaget banget kan. Terus aku bilang ke kamu kalau aku salah. Gak apa-apa kamu marahin. Tapi jangan di depan orang gitu. Habis itu ya. Habis itu dia baru belajar. Gitu. Jadi itu yang aku liat. Eh ini orang gak jaim-jaim nih. Dia mau marah-marah aja gitu. Jadi aku udah liat. Oh nanti aku bakal nikah sama pria yang model begini nih. Gitu. Gitu sih. Luar biasa. Saya akan buka untuk floor. Apakah ada pertanyaan untuk couple kita hari ini? Jangan susah-susah ya. Multiple choice kok. Oke. Ada pertanyaan kah? Dari album boleh. Gak apa-apa gak mesti dari relasi mereka. Gak apa-apa. Mungkin mereka lagi mikir. Hubungan saya kayak begitu gak ya sekarang. Oh ada pertanyaan silahkan. Ada mic. Oh ya mic itu sih. Oh ya mic itu sih. Ya sih kan. Poetual ini kan udah melayani Tuhan lama gitu. Terus ketika dapet masalah kayak gini. Kesempat marah ngasih sama Tuhan kayak. Gue udah melayani dulu. Tapi kenapa lu gak kasih yang gue mau gitu. Masih gak yakin orang timur suka marah. Marah banget. Marah banget. Kalau tau lagu hati gue percaya ya. Tau ya. Bisa dilihat dari lirik pertamanya. Eh baik lah dari baik. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencana. Buat itu saya marah banget. Bahkan saya marah saya bilang Tuhan. Saya tidak pernah minta saya jadi penyanyi. Tuhan kasih. Buat itu udah berjalan 6 tahun saya jadi penyanyi. Thank you. Saya bilang thank you. Tapi yang saya minta kok justru nya aneh. Dilema. Dalam arti orang luar bilang. Oh Edward Chen kalau cari cewe gampang. Ya kan. Tapi buat saya. Susah gitu. Yang saya suka. Justru ditentang orang tua. Bahkan orang tua itu saya. Yang saya bantu. Begitu disini saya bantu. Waktu itu udah karuan. Dan saya marah dan. Saya belajar untuk menjaga hidup saya juga di Jakarta. Saya sendiri gitu ya. Rasanya aneh. Makanya. Sometimes Tuhan itu bekerja itu. Aneh banget ya. Dan. Justru dalam keadaan seperti itu. Saya hancur. Dan saya bersyukur. Bahkan saya bilang. Ya udah deh kalau gitu. Saya tidak mau kawin-kawin deh. Gitu. Udah capek gitu. Istilahnya maksudnya. Kan baru pertama kali pacaran. Udah mau pingin menikah. Malah. Kayak begitu gitu kan. Kalau udah ganti. Bukan tak ganti pacar. Oke lah ya gitu kan. Udah biasa mungkin. Udah tan banting gitu. Ini baru pertama kali. Pasti luka banget. Tapi ya. Tidak apa-apa. Tuhan yang kita sembah itu. Ada satu lagu yang saya tulis. Ku berseru kau mendengar. Tuhan yang kita sembah itu. Bukan Tuhan yang tuli. Yang tidak mau dengar apa-apa. Saat kita berseru minta tolong. Dia bertindak. Dia mendengar. Bukan cuma dia mendengar. Bahkan dia bertindak. Yang bener. Jadi. Saya curhat aja isi. Kalau mungkin saudara tau juga cerita tentang Ayub. Ayub juga sempat marah. Dikurang apa. Saya sama Ayub jauh. Ayub lebih jago. Lebih hebat gitu ya. Masalahnya juga pun Ayub. Lebih hebat juga dari saya. Cuma masalah cinta doang. Ayub udah semua habis. Hehehe. Iya. Dan ada saat-saat. Bayangkan dari Ayub berapa. Mungkin Ayub 3, Ayub 4. Sampai Ayub 40 lebih. 41, 42. Isinya cuma. Marah. Ungkapan isi hati. Agak ada. Kecewanya dikit. Tapi. Yang bersyukur. Kita harus finishing well. Masmur. Eh Masmur. Ayub 42 bilang. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak rencanamu yang gagal. Jadi. Tetep. Nah itu seperti itulah. Ketika saya dihancur di level yang paling rendah. Saya marah sama Tuhan. Saya cuma diam di piano. Saya tidak bisa main musik lagi sekali lagi. Semua itu. Talent dari Tuhan. Tiba-tiba keluar. Gitu. Laku ini. Dengan bernilai mata. Saya cuma gitu. Ya Tuhan saya mau. Makanya refnya cuma bilang hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saya ingat banget. Saya mau rekaman itu lagu. Saya mau rubah kata-katanya. Tapi Rok Kudus bilang saat itu. Jangan rubah. Karena memang saat itu. Kau tidak melihat tangan gua. Kau bahkan mungkin merasakan. Aku meninggalin kamu. Ya. Saya merasakan seperti itu. Tapi saya memilih untuk percaya. Makanya keluar katanya hatiku percaya. Hatiku percaya. Dan endingnya luar biasa. Bahkan yang tadi. Wih. Saya tahu itu Rok Kudus masih yang ubah hati mami saya. Karena mami saya yang telepon dia loh. Kamu jangan ganggu anak gua lagi ya. Saudara tahu bahwa mamiku ini di posisi yang tinggi. Dalam arti dia. Anak dari orang. Anak. Dia orang tua dari anak-anak yang dikejar banyak perempuan. Dari level yang high class. Sampai level yang. Ya. Saya kalau sebutkan perusahaannya. Atau saya sebutkan dia. Artis atau sahabat. Pasti kalian tahu. Dia di posisi yang atas. Gitu ya. Dia udah ngomong lagi. Sama Agnes. Jangan ganggu anak gua lagi. Dia bilang iya. Gitu ya. Lucunya. Bukan lucunya. Kalau bukan kuasa roh kudus. Apalagi. Bisa-bisanya mama saya telepon dia. Oke. Kalau kamu mau balik. Kamu boleh balik. Kita udah merasanya mujizat gitu. Kalau aku boleh tambahin. Memang sejak menikah itu. Aku baru sadar. Maksudnya kayak di confirm sama roh kudus gitu. Maksudnya. Aku ngeliat ini memang sifat mami tuh. Sampai sekarang pun. Dia tuh kalau udah A-A. Gak mungkin B. Dia mau gengsi. Pokoknya dia udah A. Gengsinya dia tuh disitu. Dia gak mungkin lu. Mau bikin apa-apa. Sampai dia berubah pikiran tuh gak mungkin. Jadi. Gengsi. Pokoknya harga diri buat dia tuh nomor satu. Udah gak apa-apa deh. Orang liat gua. Yang penting gua. Apa. Ada harga gitu. Daripada. Pokoknya dia gengsinya tinggi lah intinya gitu. Jadi. Kalau waktu itu sampai berubah. Yang aku bukan siapa-siapa nih. Itu bener-bener roh kudus yang bisa berubah. Berubah hati mamanya gitu. Karena mamanya sendiri tau-tau telfon aku. Terus dia bilang. Agnes. Ini A-I. Boleh tau kamu masih sayang sama Edward gak? Gitu. Aku kaget juga kan. Dia udah pacaran tuh. Ngomong dong. Yang masih cemburu sampai sekarang. Oh cemburu. Ada unsettle bisnis rupanya. Iya. Soalnya orang tau aku kan gak terima kan aku ditolak gitu. Jadi orang tau aku kayak jodohin gitu. Yang lebih high class gitu katanya. Iya iya. Anak pengusaha gitu. Tapi anak Tuhan lebih jago. Amin. Bakingan gua jago. Bakingan gua. Enggak. Amin. Ya gitu. Jadi pas. Apa. Jadi lupa deh mau ngomong. Iya. Jadi. A-I telpon. Terus dia bilang. Agnes. Boleh gak. Kalau kamu coba jalan lagi sama Edward gitu. Terus aku kaget. Hah. Sampai speechless. Terus. Ini ya sebentar Edward baru kita ngomong. Ya. Berarti aku harus. Putusin yang satu ini gitu. Padahal yang satu ini. Ya. 45 menit atau setengah jam gak cukup. Abis itu ada. Ada dilema lagi tuh. Ada lagi. Kacau pokoknya. Lebih dari 24 album kayaknya. Iya lebih itu. Ya tapi anyway. Sekali lagi bagi orang yang percaya. Orang yang tetap setia mengandalkan Tuhan. Menantikan waktu Tuhan terbaik. Saya juga belajar bahwa. Sekalipun saya sudah bisa mencari duit sendiri. Bahkan saya menolong orang tua saya. Saya belajar tetap harus tetap. Hormati orang tua. Makanya kenapa di dalam. Firman Tuhan. Sepuluh kumtaurat. Cuma satu yang bilang. Hormatilah orang tuamu. Yang lain jangan 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 jangan. Berarti itu betapa pentingnya. Hormati. Dalam keadaan harusnya saya bisa melawan. Terlalu amat bisa. Iya kan. Tapi sekali lagi. Justru mungkin disitulah Tuhan lihat. Tuhan tunggu waktu itu mungkin. Kalau saya melawan saya kawin lari. Mungkin ceritanya beda gitu ya. Sekalipun saya bisa menikah. Saya bisa. Build family. Tapi mungkin. Saya sudah tahu mungkin berubah. Ada something yang. Kurang gitu ya. Tapi. Mungkin saya belajar untuk tunduk. Dan saya bilang semua Tuhan. Ya udah. Gue percaya dah. Tuhan sanggup lakukan apa aja. Dan saya percaya juga. Kalau memang. Dia masih cinta saya waktu itu. Dan saya juga masih sayang dia. Ya pasti Tuhan punya cara. Memang tidak semua orang dapat. Jalan keluar seperti ini ya. Banyak juga mungkin akhirnya. Berpisah baik-baik. Mungkin mendapatkan yang lain yang Tuhan pilih. Tapi. Kasus ini. Tuhan. Tetap. Ijinkan kita bisa bareng. Bahkan. Bahkan dia kasih kita. Bonus. Kita bisa menikah di kanak Israel. Ya Tuhan buat mujizat. Di kanak kan. Air yang tawar menjadi anggur yang manis. Itu pun yang aku alami. Air yang tawar menjadi anggur yang manis. Benar-benar kita menikah di kanak Israel. Benar-benar. Dan. Ya luar biasa. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Untuk kedatangannya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Begitu menginspirasi kami semua. Dari ceritanya. Kiran kami keluar dari tempat ini. Membuat cerita masing-masing. Untuk diri kami dalam berelasi. Sukses terus. Untuk albumnya. Dan keluarga juga. Sama-sama. Thank you. Buat inspire semua disini. Thank you. Sama-sama. Teman-teman. Mencintai. Dan membuat relasi. Selalu beresiko. Tetapi. Kita harus mengambil resiko itu. Seperti. Koin. Dua sisi. Bisa berhasil. Bisa tidak berhasil. Satu hal yang juga tak akan terjadi. Pada saat kita mengambil resiko itu. Akan ada kekhawatiran dan ketakutan dalam diri kita. Tetapi satu hal yang kita tahu. Dan kita percaya. Apapun itu. Resiko apapun yang ada di depan. Tuhan akan beserta kita. Amin. Kita akan bertemu lagi. Agnes, Edward, dan saya pamit. Kita ketemu lagi dengan Inspired Talkshow bulan depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.